Seorang petugas linmas di desa Brinkeng, Kecamatan Kaungan Tencil, Acap meninggal dunia usai melaksanakan tugas menjaga keamanan di tempat pemungutan suara TPS di desa setempat. Sang linmas bertugas seharian pada saat pemungutan suara hingga malam hari menjaga kota suara. Dasikun, seorang petugas linmas di desa Brinkeng, Kecamatan Kaungan Tencil, Acap meninggal dunia setelah melaksanakan tugas menjaga keamanan di TPS 4 desa setempat. Sebelumnya, almarhum sempat mendapatkan perawatan di rumah sakit. Dasikun melaksanakan tugas pengamanan TPS pada Rabu 14 Februari atau selama proses pemungutan suara. Pada malam harinya, ia juga bertugas menjaga kotak suara. Setelah pulang ke rumah pada pagi harinya, Dasikun terlihat seperti orang sakit dan muntah-muntah. Ia kemudian dilarikan ke puskesmas terdekat dan dirujuk ke rumah sakit Cilacap. Belum pernah pelaksanaan, pelaksanaan tiket, namun sakit. Terima kembali, muntah-muntah dan juga puskesmas setelah dipesonas, dirujuk ke RUJ dan meninggalin. Karena itu kami menyambatkan di rumah yang dalam. Kronologi sederhana yang kami terima sejauh dari pihak yang kami minta keterangan, beliau itu melakukan tugas pengamanan di malam tanggal 14 Februari 2024 sampai dini hari, sampai subuh. Beliau pamit ulang untuk subuh, kemudian beliau sarapan di rumah. Setelah sarapan, beliau mengalami kondisi muntah dan kemudian dibawah ke rumah pasirnya kesehatan. Namun Dasikun meninggal dunia pada Kamis setelah beberapa saat dirawat di rumah sakit karena sakit yang dideritanya. Atas kejadian tersebut, baik pemerintah daerah maupun penyelenggara pemilu Kabupaten Cilacap menyampaikan duka cita yang mendalam dan akan memberikan santunan kepada keluarga Dasikun.